Satreskrim Posek Medan Baru dan Pores Tabes Medan Sumatera Utara menggerebek seorang pelaku DPO. Kasus pencurian spesialis kos-kosan. Ini pelaku ditangkep pada saat dia lagi ngumpet di kamar mandi. Ini tau aja nih pelaku mau ditangkep sama polisi, pake mandi segala biar wangi loh di penjarai. Ini dia selengkap. Satreskrim Posek Medan Baru Sumatera Utara yang mendapati adanya laporan kasus pencurian spesialis kos-kosan yang sudah sering terjadi dilakukan penyelidikan. Di pimpin panit opsional Satreskrim Posek Medan Baru, Ibtusondi Raharyanto, polisi segera lakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemudian kita akan menangkap persangka. Dimana informasi sudah kita hantongi, jadi selain kita akan mengerbakan, mengingat cuaca kurang mendukung. Jadi terkantakan hati-hati di laporan. Semoga kegiatan malam ini dilihat-dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah saya siapkan, dapat menyelesaikan kegiatan. Latihan, siap gerak. Ciri-ciri pelaku yang didapati dan segera polisi bergegas ke lokasi penangkapan. Dari laporan yang diterima polisi, pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Dan mereka sudah melakukan aksi pencurian di lebih dari lima TKP. Polisi bergerak cari pelaku. Di bawah guyuran hujan, polisi menuju tempat persembunyian pelaku. Oh, olam. Sudah nampak kesanannya? Si daddy? Oh. Oke, oke. Pastikan kondisi TKP aman ya. Nah, tingkat cuaca kurang bagus. Jadi, nanti kalau sudah bikinannya aman, nanti langsung kita naksanam kemudahan. Oke, jangan muncul, jangan muncul. Baik, baik, baik. Jadi, hari ini kita akan melakukan penangkapan terhadap tersangka Aksenama Didi. Di mana dia diduga pelaku 363 menggantar rumah. Ya, DPU kita selama bertahun-tahun. Jadi, diduga sudah pulang ke Medan. Kita sudah kantongi di mana dia berada. Jadi, setelah ini mudah-mudahan kita dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka Didi. Jadi, dia melakukan bongkar rumah yang diambil sepeda motor, sepeda kontel, dan perabotan lainnya. Oke, siapa? Setelah berputar-putar mencari pelaku, akhirnya polisi mendapatkan titik terang rumah yang ditempati pelaku. Dengan cepat, polisi lakukan penggerbekan. Polisi! Polisi, Polisi! Hey, Polisi! 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 Tersangka Didi Setiadi ditangkap tanpa perlawanan dan langsung dibawa polisi. Alhamdulillah, malam ini bisa ada menanggap karena sudah menjadi DPU kita beberapa tahun ini. Terima kasih telah menonton! Jika bilang! Barang apa saja ke mobil? Betang! Hah? Tunjukkan semua itu ya? Ya? Oke. Terima kasih komen-men ya? Ya, ini tidak retuk banget? Ya? 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 Dari penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti kejahatan, seperti sejumlah sepeda motor, handphone, sepeda lipat, dan uang tunai. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Kami melakukan penyelidikan terkait setelah terjadinya penculin rumah teman tersebut. Kami dapat imurasi dan melakukan penangkapan salah satu tiga tersangka yang bernama Senama Rayaan Harahaf. Selanjutnya kami mengembangkan menangkap satu lagi pelaku Deddy alias Deddy Cina. Seberapa hari kemudian kami melakukan penangkapan satu lagi yaitu Gojek. Diambil oleh ketiga pelaku tersebut yaitu yang kami lakukan penyitaan, salah satunya sepeda motor, terus sepeda lipat, jam tangan. Itu yang kami dapat ambil dan kami cita dari pelaku. Polisi gak kini masih melakukan pengembangan karena diduga ada pelaku lain yang belum tertangkap. Mereka dihancam pasal 363 KUHP, ancamannya di atas lima tahun pemecara. Jom, jom, jom. Terima kasih.